P.J. Bupati melaksanakan kunjungan ke BPS dalam rangka membahas tentang permasalahan kemiskinan, stunting, hingga sosial selasa pagi. Data tersebut akan digunakan sebagai indikator dalam menentukan kebijakan, serta program pemerintah daerah agar tepat sasaran. P.J. Bupati Majolengka, Deddy Supandi menyatakan, pemerintah daerah membutuhkan data dan ingin bersinergi dengan BPS dalam melakukan langkah-langkah kebijakan. Karena data itu menjadi indikator yang sangat penting untuk berbagai solusi permasalahan, agar kebijakan dan programnya tepat sasaran. Kita menyampaikan tentang permasalahan-permasalahan di Majolengka, dari mulai permasalahan-permasalahan kemiskinan, stunting, dan termasuk kepermasalahan-permasalahan terkait dengan sosial. Nah, maksud datang ke sini, itu saya sebagai P.J. Bupati bersinergi membutuhkan data dari BPS agar... Ketua Tim Integrasi Pengolahan Data A.F. Saipuddin menyatakan, kunjungan P.J. Bupati Majolengka sangat mendadak. Karena itu, Kepala BPS Kabupaten Majolengka tidak bisa menyambutnya karena sedang mengikuti acara di Bank Indonesia Cerbon. Namun, BPS Majolengka siap bersinergi dengan Pemkat Majolengka, serta siap menyiapkan data untuk menentukan kebijakan pimpinan daerah. Mereka mendadak, ingin konfirmasi, dan bekerjasama dengan BPS terkait penyediaan data. Karena beliau ingin menentukan kebijakan itu berdasarkan data. Data yang benar, beliau bahkan berkata, good data, good decision, dengan data yang benar, insya Allah kebijakannya akan jauh lebih tepat. Dan insya Allah BPS pun siap menyediakan data yang kami kumpulkan, kami analisis. Sementara pihak BPS menyebutkan jumlah penduduk di Kabupaten Majolengka berdasarkan hasil proyeksi mencapai 1,330 juta jiwa. Dan berdasarkan hasil sensus pertanian pada tahun 2023 lalu, lahan pertanian di Kabupaten Majolengka berkurang. Hal itu karena banyaknya lahan pertanian yang kini dibangun untuk industri. Cili Ortega, RCTV Majolengka